Halo saya Santo dari tegalwebsite.com Oke kembali lagi dengan saya disini pada kesempatan kali kita akan belajar bersama cara memasang htri domlek ya di Vire 201 sebenarnya di Vire itu cara memasang htri itu ada dua cara pertama kita bisa menggunakan VireOption disini terus kita atur disini environment tapi disini ada dua cara guys pertama kei scale like dan reflection background itu kita harus atur oke nah cara yang kita menggunakan htri domlek itu kita cukup menggunakan domlek terus kita tempatkan yang terserah kita terus kemudian kita nggak tinggal atur hanya satu langkah oke oke kita langsung ke CKP ya pertama kita cukup mudah sekali kayak pertama klik domleknya ini nih terus tempat yang sesuai terserah ukuran domlek itu enggak 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 menentukan sumber ini ya apa enggak menentukan terang cahayanya misalkan kamu buat kecil ya saya ini segitu gitu loh ya sudah ya gini kemudian klik kanan ya klik kanan Virei force get up edit like Oke setelah itu kita atur intensity nya misalkan disini saya mengambil angka 80 kemudian ini nih use dom tekstur disini nih yang akan menentukan eh yang kita akan menampilkan ini ya menampilkan htri nya kita ceklis aja oke kemudian spherical kita centang oke savenya kita tambahin 60 ya di sini biar enggak ada nos itu loh untuk menguploadnya dimana mas ini nih dom tekstur klik M oke non kita ubah ke text bitmap nah tinggal kita cari nih ya tekniknya di sini saya udah punya kumpulan htri nah free htri sgs ya kita open kita score ke bawah ya Nah dari sini nih ada pengaturan UVW 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 tipe UVW channel kita ubah ke environment nah oke cukup gini aja udah oke semudian oke cuma kemudian kita test render ya guys ini saya udah nyoba kemarin sih udah berhasil ini udah set ya itu aja caranya guys semoga bermanfaat jika caranya kurang terang kalian tinggal menambahkan nilainya di instant intensity ya klik kanan intensity nih nih kalau misalkan Anda kurang ceras kamu tinggal tambahkan nilainya ini oke nah maka jadinya seperti ini guys eh sorry jangan lupa untuk like share dan subscribe di channel Toksanto Sub indo by broth3rmax